Halo YouTube, berikut ini adalah video sedikit ulasan mengenai smartphone Sony Xperia XZ3 Sony XZ3 ini di awal kemunculannya pada tahun 2018 dijual dengan harga 9-13 jutaan dan di tahun 2021 ini harga versi Jepangnya hanya berkisar sekitar 1,7 juta sampai 2 jutaan guys bagaimana? tertarik? jangan dulu, kita simak dulu ulasan-ulasan berikut ini Sony XZ3 hadir dengan desain yang tidak seperti biasanya dan hampir menyerupai dengan Sony XZ2 namun disini Sony terdapat layar OLED yang sangat menawan sekali guys namun untuk fingerprint masih sama seperti Sony XZ2 penempatannya yang kurang pas ini membuat kita sering salah sentuh guys dan tidak jarang sekali saya hampir menyentuh kameranya terus menerus namun ini hanya butuh waktu saja untuk membiasakan diri guys dan untuk layar Sony XZ3 ini terdapat teknologi Triluminous Display dan X-Reality Engine yang berukuran 6 inch dengan aspek rasio 18 banding 9 dengan bodi material kaca di bagian depan dan belakang ini membuat Sony terlihat mewah namun banyak yang tidak suka dengan desain seperti ini mungkin karena dengan desain Sony yang ciri khas mengkotak itu tidak ada di HP ini guys namun HP ini dengan fitur kamera dan perekaman yang cukup mumpuni pantas disebut sebagai flagship pada zaman itu dan perekamannya bisa mendukung 4K dan juga masih terdapat perekaman super slow motion 960 fps guys dengan resolusi Full HD namun untuk Sony XZ3 ini sudah tidak terdapat jack audio 3,5 mm guys oh iya saya mendapatkan HP ini dari OLX guys jadi dengan harga 1,7 jutaan dengan minus sedikit lecet pemakaian saja guys terlihat lumayan murah kan dibanding XZ2 yang sekarang juga masih sekitar 1,5 jutaan dan ini OS Androidnya sudah sub Android 10 guys jadi bisa mengaktifkan mode gelap guys atau disebut dark mode dan untuk Sony XZ3 ini prosesornya sudah lumayan guys yaitu Snapdragon 845 dan juga dibenamkan RAM 4GB dan internal 64GB dengan GPU Adreno 630 membuat Sony XZ3 ini sudah tidak panas lagi guys namun untuk penggunaan gaming yang berat bisa saja terjadi hangat sedikit guys di bagian belakang untuk dari segi suara HP ini sudah mendukung stereo speaker guys dan juga terdapat fitur spesial yaitu dynamic vibration system guys jadi kalau kita memutar video dan suara nanti bisa ada efek getar-getar guys di HPnya namun itu hanya efek-efek yang gimmick saja guys lumayan seru tapi terkadang membuat tangan kita menjadi kesemutan untuk segi baterai HP Sony XZ3 ini dibenamkan 3300 mAh guys lumayan kecil ya untuk ukuran flagship cuman stamina nya itu lumayan guys jadi terkadang awet dan juga lumayan tapi terkadang juga saat persenannya itu mulai sedikit itu agak boros guys itu yang saya pakai HP XZ3 ini sudah mempunyai fitur IP65 dan IP68 dan juga sudah memakai USB Type-C namun untuk versi Jepang ini hanya didukung satu slot SIM saja dan dengan bodi yang seperti ini sangat licin sekali guys jadi sangat disarankan untuk memakai casing yang untuk melindungi dari genggaman biar tidak terlalu licin guys fitur-fitur lain yaitu adanya always on display dan juga yang hampir mirip dengan apa ya HP Samsung gitu guys dan lengkungannya di kanan kiri itu membuat mewah namun setelah saya pakai itu mungkin karena saya belum terbiasa jadi agak licin agak merepotkan guys takut kesentuh-sentuh gitu guys mungkin hanya butuh penyesuaian saja dan di Sony XZ3 ini juga terdapat fitur set-send guys yaitu dengan mengetuk dua kali di bagian pinggir nanti akan muncul shortcut aplikasi-aplikasi yang bisa kita setting manual sesuai yang kita inginkan guys kayak gini namun HP yang dengan julukan susu bantal ini guys kenapa bisa disebut susu bantal ya desain belakangnya yang hampir mirip dengan susu bantal real good guys ini saya sedikit ketawa-ketawa aja guys karena ya memang apa ya desain ini tuh terlalu berbeda banget dengan Sony pada umumnya guys kayak gitu untuk hasil kamera dan foto nanti saya sertakan di video yang berbeda ya guys dan juga untuk video test gaming nanti saya akan coba buat beberapa game dan juga untuk video rekaman nanti saya akan coba di resolusi HD full HD super slow motion kamera depan dan lain-lain guys jadi simak terus video terbaru dari Ahmad Yagi official ini guys gimana kesimpulan dari teman-teman setelah melihat Sony XZ3 saya ini guys kalau menurut saya worth it lah untuk di tahun 2021 dengan harga yang dibawah 2 juta namun dengan chipset dan juga RAM ataupun body yang sangat mendukung ini dengan harga segitu sangat layak untuk dibeli guys jadi jangan ragu-ragu kalau untuk membeli Sony XZ3 namun pastikan dulu kondisinya itu benar-benar masih layak pakai ya guys karena layar OLED ini sangat rentan dengan shadow dan juga apa ya kadang ada kekurangan-kekurangan di layar OLED seperti ini guys namun jangan khawatir untuk HP Sony XZ3 ini lumayan untuk buat kecepatan multitasking dan juga penggunaan media sosial guys jadi kalau kalian yang gaming aja sudah cukup apalagi cuman buat media sosial sel dan webs dan youtube an saja guys fitur dark mode ini sangat bermanfaat sekali dengan bisa membuat baterai menjadi hemat guys dan juga biar tidak jenuh guys dengan demikian kesimpulan saya Sony XZ3 ini sangat recommended untuk teman-teman yang sudah terbiasa memakai HP Sony namun tidak saya sarankan untuk kalian yang sudah terbiasa dengan baterai besar kemudian sinyal yang kuat banget ini terus terang sinyalnya untuk versi AU ini lumayan lumayan kuat guys namun lebih kuat lagi yang versi dokomo guys cuman agak jarang untuk cari yang versi dokomo dan untuk kalian yang terbiasa dengan HP-HP RAM besar internal besar ini di Sony XZ3 hanya RAM 4 internal 64 namun untuk segitu sudah cukup lah guys gitu jadi Sony XZ3 ini cocok pecinta Sony seperti saya yang dari dulu sudah menginginkan di awal perilisan saja harganya 13 jutaan bahkan yang versi globalnya itu di tahun 2020 masih di atas 5 juta waktu itu di awal-awal namun versi Jepang setelah muncul sekarang itu yang versi global hampir jarang yang beredar guys karena sudah tidak resmi di Indonesia jadi kita hanya bisa menikmati yang versi Jepang seperti AU softbank ataupun dokomo namun untuk semua fiturnya itu sama-sama persis dengan versi global hanya perbedaan di RAM sama mungkin yang global ada yang RAM 6 dan juga ada yang dual SIM hybrid namun yang versi Jepang hanya slot 1 slot SIM saja tapi juga sudah ada micro SD tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan di Sony XZ3 ini intinya kalau kalian ingin mencari HP gaming dengan layar OLED dan kamera yang bagus bagus dalam arti bagus natural bukan bagus karena efek efek mungkin memang sebagian orang menyukai kamera yang instan tinggal pakai itu dengan efek dan banyak fitur-fitur artificial intelligence yang terbaru namun di Sony XZ3 ini terbukti saya masih menyukai hasil perekaman dan juga hasil fotonya guys karena terbilang saya pecinta itu HP Sony yang kameranya tajam natural guys dan kalau sudah dilengkapi ice dan ois itu HP Sony terlihat perekamannya sangat mulus dan tidak goyang goyang guys dan juga fitur lain seperti ip68 dan juga Corning Gorilla Glace 5 di depan dan belakang itu sangat memproteksi HP XZ3 ini menjadi HP yang lumayan mewah guys ini HP terakhir Sony dengan desain belakang yang seperti susu bantal guys tidak apa-apa guys saya juga menyadari desain ini tidak banyak yang suka namun untuk pecinta Sony seperti saya ini merupakan pengalaman yang berbeda jadi saya butuh penyesuaian untuk bisa menikmati HP ini butuh waktu untuk membiasakan diri untuk kalian yang mencari HP Sony XZ3 ini saya sarankan untuk mencari dengan kondisi yang masih bagus dan segel ya guys kalau bisa untuk layar tidak ada shadow atau apapun jadi kalau ada shadow dikit tidak masalah shadow itu bukan berarti layarnya tidak bisa digunakan namun hanya sedikit berbayang guys nah untuk yang versi ini XZ3 tersedia berbagai macam warna guys ada 4 warna ada putih hitam hijau dan juga merah ini guys jadi kalian suka yang mana silahkan dicari yang sesuai dengan kondisi dan budget kalian ya guys mungkin segitu dulu saja video saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam pengucapan untuk video ini karena saya membuat hanya sebagai rasa penasaran dan juga saya ingin memakai HP ini sebagai daily driver guys namun sayang sekali UBL masih no dan HP ini masih memakai firmware AU guys ini Sony XZ3 versi AU nanti mungkin kalau ada waktu saya akan membuat tutorial cara merubah XZ3 AU menjadi ROM global guys nah kalau kalian ingin mencoba juga silahkan subscribe like komen dan share channel saya ini guys terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada kesalahan kesalahan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.